Halo shalom guys, guys salah satu kenapa Daud disebut orang yang berkenan di hatiku kata Tuhan itu ini guys, ini keren banget ya ketika suatu kali Daud dalam keadaan yang sangat terjepit ya dia dalam kesesakan yang luar biasa dia dalam tekanan dan sepertinya guys Tuhan itu diam aja Tuhan sepertinya gak menolong seperti melakukan pembiaran dan Daud merasa sengsara merasa ketakutan, merasa beban hidupnya sangat berat dan Tuhan yang diandalkan itu sepertinya diam aja gak menolong, guys seringkali dalam hidup kita seperti itu betul? Tuhan sepertinya kok biarin ya, kok gak nolong ya, Tuhan kemana ya, aku dalam kesesakan ini aku dalam tekanan luar biasa ini, kenapa Tuhan gak tolong? kira-kira gitu nah guys ini yang dilakukan oleh Daud ketika hidupnya dalam tekanan ketika dia tidak bisa memahami Tuhan, kenapa sih gitu ya kenapa Tuhan gak nolong? bukankah aku ini orang yang setia sama Tuhan bukankah aku orang yang menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan nah guys ini Masmur 34 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abi Melek sehingga ia diusir lalu pergi guys di saat ini Daud itu dikejar-kejar oleh musuh dia sampai datang ke Abi Melek, Raja Jahat gitu ya, orang jahat dia sampai pura-pura gila guys, kenapa? karena takut dibunuh ya itu loh, janggutnya ada iler-ilernya gitu guys dia berpura-pura seperti jadi orang gila gitu guys karena dia terjepit luar biasa dia mau dibunuh, dia ketakutan dia jadi buronan dia dikejar-kejar musuh, luar biasa hidupnya sangat sulit hidupnya dalam tekanan yang luar biasa sementara Tuhan gak ada menolong ini perasaan manusianya dia ya padahal Tuhan selalu menyertai, betul? nah, lalu ayat yang kedua ini keren banget guys ini pelajaran buat kita dikatakan gini, aku, ini Daud ya hendak memuji Tuhan pada segala waktu oh my God muji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku oh my God guys kamu bisa bayangkan mungkin ada beberapa dari kamu yang sedang malami hidup seperti Daud saat itu sangat tertekan, sangat menyesakkan ya seperti mungkin ada yang bilang mau mati rasanya gak kuat lagi ya Tuhan gak bisa dipahami kemana Tuhan? kok gak nolongin? tetapi hari ini kita belajar guys bahwa Daud berkata aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu ya pada segala situasi pada segala waktu Daud pokoknya gini guys apapun yang terjadi dalam hidupku aku tetap memuji Tuhan aku tetap percaya kepadanya gak peduli apa yang aku alami bagaimana perasaanku saat ini aku tetap memuji-muji Tuhan aku tetap percaya ya memuji itu menyatakan bahwa Tuhan baik Tuhan baik kalau dipikir-pikir baik apanya benar gak guys? baik apanya mau gak ditolong? tapi itulah iman sesungguhnya guys kenapa saya bilang iman? kenapa? karena iman itu kan gak melihat tetapi percaya betul gak guys? gak melihat pertolongan Tuhan tetapi kita tetap percaya saya gak lihat Tuhan menolong tapi saya mau tetap percaya saya tetap memuji Tuhan saya tetap yakin bahwa Tuhan itu baik ya puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku tetap memuji apapun yang terjadi lalu yang sembilan lebih gila lagi guys gila positif ya sembilan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu berbahagialah orang yang berlindung padanya guys betapa baiknya apanya suruh ngecap kebaikan apanya lihat apanya mau gak kelihatan sekali lagi ini bicara tentang iman amin Daud itu punya iman yang kuat yang berakar dia gak peduli apa yang dia alami dia gak peduli perasaannya dia Tuhan tetap baik Tuhan tetap Tuhan yang baik aku tetap percaya keren banget guys dan ini adalah iman yang menggentarkan iblis ini orang kena malah petaka kena penderitaan kok malah memuji Tuhan aduh cabutlah cari yang lain aja kata iblis ya dan selain membuat iblis gemetar iman seperti inilah yang membuat Tuhan terharu makanya keluar dari membuatnya Tuhan ia berkenan di hatiku Daud itu orang yang berkenan di hatiku ya berbahagialah orang yang berlindung padanya loh Daud ini berlindung pada Tuhan tapi tetap susah hidupnya tetap menderita tetap dikejar-kejar sampai pura-pura gila berbahagia berbahagialah itu iman yang luar biasa guys iman kayak gini jarang guys betul gak ya sekalipun Tuhan tidak terlihat menolong sekalipun Tuhan sepertinya diam aja seperti Tuhan membiarkan aku tetapi aku tetap percaya sama Tuhan aku tetap memuji-muji Tuhan guys kalau kau dalam keadaan terjebit hari-hari ini hidupmu dalam tekanan hidupmu dalam kesesakan ayo bangkitkan imanmu kau berkata Iblis aku tetap percaya Tuhan Tuhan itu baik apapun yang terjadi Tuhan aku bilang sama Tuhan aku tetap percaya kepadamu walaupun kesesakan ini ada dalam hidupku engkau tetap Tuhan yang baik mungkin ketika kau mengatakan itu kau menetaskan air mata tapi percayalah Tuhan menghitung semuanya amin Tuhan memperhitungkan imanmu ya mungkin waktunya Tuhan belum tiba amin mungkin ini harus terjadi untuk suatu proses dalam hidup kita ini mungkin juga ujian iman tapi yang utama adalah imanmu harus bangkit imanmu harus kuat apapun yang terjadi maka itu Daud disebut orang yang berkenan di hatinya Tuhan amin guys Tuhan itu susah move on dari Daud ya ketika Daud mati beberapa waktu lamanya Tuhan itu masih membanding-bandingkan orang baru yang muncul dengan Daud orang baru yang muncul hebat bagus tapi dia bilang gini tidak seperti hambaku Daud lagi-lagi ada yang muncul yang hebat yang bagus oh tidak seperti hambaku Daud Tuhan tidak bisa move on dari Daud karena Daud ini orang spesial di mata Tuhan orang yang berkenan orang berkenan itu bahasa lainnya adalah orang yang menyenangkan hatinya Tuhan membuat Tuhan kagum membuat Tuhan terenyuh membuat Tuhan tersentuh hatinya guys ketika kamu dalam kesesakan ini waktunya kamu membuat Tuhan kagum kamu membuat hatinya Tuhan tersentuh ini waktunya bangkitkan imanmu deklarasikan kepada Tuhan Tuhan aku tetap percaya engkau apapun yang terjadi mau mati matilah sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus mau hancur hancurlah yang penting Tuhan Yesus tetap jadi Tuhanku dan Juru Selamatku iman yang berakar amin guys saya mau berdoa bagi kamu yang sedang mengalami tekanan dan kesesakan hidup yuk berdoa Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus engkau menjamah memberikan kekuatan memberikan pertolongan memberikan kelepasan bagi orang-orang yang bagi teman-teman yang menonton video ini yang mereka hidup sedang dalam kesesakan Tuhan yang dalam masalah yang dalam tekanan hidup yang luar biasa oh Tuhan jamah memberikan kekuatan imannya kuat imannya bangkit biar imannya seperti Daud dalam nama Yesus hamba berdoa dalam nama Yesus kau jamah memberikan kekuatan memberikan kekuatan dan aku berdoa khusus biar mereka ya Tuhan tampil sebagai pemenang keluar sebagai pemenang mereka akan menang dalam masalah-masalah ini dan nama Tuhan dipermuliakan mereka akan menyaksikan puasa dan kebaikan Tuhan dalam nama Yesus amin semoga ini bisa menjadi berkat bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu rasa perlu mendengar firman ini dan guys kamu yang belum subscribe kiranya bertobat eh salah subscribe dulu supaya apa ketika saya punya video baru kamu akan ternotifikasi dan siapa tahu bisa menjadi berkat buat hidupmu God bless